Intro Hai Satchel Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menggoreng dengan menggunakan sedikit minyak Satchel Lovers tidak ingin menggunakan banyak minyak di makanan yang Satchel Lovers konsumsi Nah, dengan metode ini Satchel Lovers bisa mengurangi jumlah minyak pada pengolahan makanan lho Yuk langsung saja simak tips berikut ini Yang pertama, gunakan wajan anti lengket Jika mau membuat menu seperti telur dadar, coba masak pada wajan anti lengket Dengan begitu, kita tidak perlu menggunakan banyak minyak karena telur dadar pasti tidak akan lengket pada wajan Yang kedua, gunakan metode pan fry Menggoreng identik dengan menggunakan banyak minyak goreng karena bahan yang digoreng harus tenggelam pada minyak atau yang dikenal dengan metode deep fry Nah, supaya irit minyak, coba ganti dengan metode pan fry Metode ini menggunakan minyak yang tidak terlalu banyak sehingga bahan makanan yang digoreng hanya tenggelam setengahnya Memang sih, kita harus membolak balik makanan tapi selain jadi irit minyak, hasil gorengan tidak akan begitu berminyak Yang ketiga, gunakan cooking spray Daripada menuang minyak, lebih baik semperh minyak saja Cara ini akan membuat kita jadi lebih irit minyak Cooking spray juga bisa ditemukan di supermarket atau toko online Biasanya, cooking spray berisi minyak zaitun atau minyak lain yang lebih rendah kolesterol Yang keempat atau yang terakhir adalah ganti dengan memanggang Sasso Lovers tahu nggak sih? Jika kita bisa membuat keripik dengan menggunakan oven Jadi, daripada menggoreng keripik lebih baik dipanggang Rasanya tidak akan berubah banyak kok Kita juga bisa melakukan ini untuk makanan yang digoreng lainnya Nah, sekarang Sasso Lovers sudah tahu kan bagaimana cara mengurangi minyak pada pengolahan makanan Jangan lupa diperhatikan dirumah ya And also, don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel Bye-bye!